What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk. Yaitu Joseph Desmet. Thank you so much. Sudah diaturin juga sama Mas Nanda untuk interviewnya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita akan mulai dari Philmon terlebih dahulu sebagai direktur. Kita tahu mungkin targetnya tidak tercapai untuk masuk ke IBL Playoff. Tapi kalau dari Philmon sendiri, dari kacamata Philmon sendiri, bagaimana nih pengalamannya? Tahun pertama berlaga di IBL. Dan bisa menurut gue lumayan sukses juga kalau dilihat dari tim yang baru aja dibentuk ya. Sudah bisa berbicara banyak dan hampir masuk ke IBL Playoff. Iya. Thank you, Rocky, for inviting us untuk bikin konten ini bareng. Iya sih, tahun pertama kita nggak tercapai ya. Target kita kan. Target kita dari dulu itu untuk masuk Playoff. Jadi sayang banget kita kecewa nggak bisa lolos ke babak Playoff. Tapi, to be honest, kalau gue reflect sendiri sih, untuk tim yang baru, kita latihan mungkin baru dua, mungkin dua setengah bulan gitu sebelum mulai tiga-nya yang udah dengan tim komplit. Prestasi kita, gue proud sih sebenarnya. Jadi, walaupun target kita nggak tercapai, untuk tahun pertama kita memang tahu ini tahun di mana kita belajar, kita set fondasinya benar dulu. Terus, ya so far, I think kita heading in the right direction lah untuk long-term goal kita untuk membangkitkan industri basket di Bali. Okay, cool. Now we're gonna go to Coach. Coach, obviously you guys fell a little bit short to make the playoff this season. But, can you tell me what's to it out though? And what do you like the most about this team heading forward to next season? What I like most from the last season? Oh, yes. I like because the first, we were a team, not individuals. And the second, the player hard, they work very hard because since we, when we start until the first game, we work very difficult. Actually, our practice was more difficult than the games. we practice two times a day in one micro cycle where it's very difficult preparing for them. So, they show very big character in that one. And practice is very professional, very good. So, that's the thing I like so much and then make me, you know, happy and then give me, you know, hope for the next season. Okay, thank you, Coach. Now we're gonna move to Maskoming. Maskoming, hari ini di-announce, salah satu nominasi untuk menjadi MPP dan juga Defensive Player of the Year. Maskoming, gimana nih? Kaget nggak sih bisa masuk ke nominasi MPP lagi? Pak, udah berapa? Satu musim ya? Atau dua musim? Absen? Satu setengah. Satu setengah ya? Kaget nggak sih? Kaget sih, karena season lalu nggak kelar kan. Jadi setengah musim. Kaget nggak sih dari pas dilihat namanya ada di nominasi MPP loh? Di umur 35 tahun loh ini. Kaget sih, kaget. Tapi sebenarnya, ya nggak nyangka aja dari awal. Tapi, nggak, apa namanya, bukan target pribadi sih. Karena target pribadinya sebenarnya, ya itu yang dibilang Boss Vimon tadi. Kita nggak masuk, itu aja sih targetnya. Jadi ngerasa kayak, ya kayak nggak lega aja. Ngapain sih nominasi MPP kalau nggak masuk playoff? Kayak gitu aja sih jadinya. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah. Kan masih tahun pertama. Karena kita benda ke Itun nih. Itun juga masuk nih nominasi ya untuk salah satu calon defensive player of the year. Itun, kalau gue lihat dari permainan lo ya tahun ini itu beda. Agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu gue kayak kenal lo sebagai defender, juga sebagai shooter ya. Tapi tahun ini kayak rebound-nya banyak banget nih. Peran yang diberikan sama Coach Alex sendiri tuh seperti apa sih untuk Itun sebenarnya season kemarin ini? Kalau ngomong rebound banyak, ya bantu-bantu Mas Koming lah. Mas Koming boksotin ya kan. Itun tinggal ngambil bolanya. Tapi kalau ngomong peran-peran dari Sikuts, sebenarnya musim ini lebih banyak main di Porford. Lebih banyak bantu Big Man juga. Jadi kalau dibilang peran ya memang terutama, paling utama dari Sikuts saya disuruhnya defense sih. Habis defense saya kalau bisa ngatur itu. Karena kalau jangkar kan ada Mas Koming di tengah. Sisanya saya lebih banyak buat running, buat screen sih, shooter gitu-gitu. Itu aja sih, Pak. Tapi oke banget sih manis Cesar ini sih. Kalau kita pindah ke ini nih, rookie nih. Joseph Desmet. Ini kalau gue dulu nonton Desmet itu ya pertama kali ya. Itu gue liatnya dia shooter banget loh. Bener-bener nembak doang di UPH. Tapi sekarang kalau di ideal gue liat, dia bisa bawa bola, bisa supply bola, bisa beda lah. Bener-bener kayak poin guard banget sih. Ini apa yang berbeda sih Desmet? Memang apakah kebutuhan yang diminta sama coach atau gimana? Ya, ini berbeda dari apa yang tim perlukan. Dan pada saat itu, tim perlukan orang yang bisa menanggung bola. Lalu di UPH kan? Ada banyak poin guard, kan? Ada Esaya, ada Winston. So, ya, it just all went down on what coach needed for me and coach needed me to bring the ball up. Was it hard though for you to adapt to that position? Because I know you were known as a shooter before. Ya, in the beginning it was. But I've had some experience, like in high school, I used to play point guard. But, ya, I mean, you know, my coaches and my teammates, they helped me out and they needed the transition a lot more easy. Okay, cool. Nah, sekarang kita pindah lagi ke Philmon. Philmon, sebelum season ini mulai, jelas kita semua sedikit sedih karena bintang utamanya, Daniel Wenas, mengalami cedera. Sangat sayangnya sekali ini, tidak bisa tampil di IBL 2021 kemarin ini, tapi gue menanya ke Philmon deh. Apakah itu berdampak besar atau enggak sih sebenarnya untuk persiapannya Bali United sendiri saat Daniel Wenas itu mengalami cedera? Ya, of course, pas kita sign DW, kan dia in our mind, in our depth chart, kan dia sebagai starter kan kita ekspektasinya. Jadi, memang pas kita dapat kabar buruk bahwa dia kayaknya ini injurinya mungkin bisa out for the season nih. Kalau kita masuk playoff, mungkin bisa main. Tapi for the regular season, at least berat. Ya, of course, kami dari management sedikit kecewa. tapi abis ngobrol dengan coach, ngobrol dengan Mas Koming, ngobrol dengan tim, saya seneng sih untuk lihat reaksi kita untuk, oke, yaudah, next man up. Ya kan? Karena di basket kan selalu kayak gitu. Kita lihat di NBA kan juga sering banget cedera. Kayaknya, apalagi musim ini tuh, kayaknya banyak banget yang cedera. Jadi, selalu mentalnya kan harus next man up. Jadi, I think how we reacted as a team is very good. All credit to the coach and to the players. Semoga DW bisa cepat-cepat sembuh dari cederanya. Sekarang sih udah program sama dokter, udah tiga bulan. Dia udah mulai main lagi tuh. Di Instastory kan kadang-kadang bisa lihat, dia udah kayak main pick-up sedikit. Jadi, kayaknya progresnya udah membaik lah. Hopefully, ke depannya bisa kontribusi ke tim. Oke, ya kita doain sih Daniel Wenas cepat-cepat kembali. Karena gue tau juga banyak banget sih sebenernya fans IBL yang nungguin dia yang main-bermain. Dan mungkin Bali United juga, waduh, itu akan lebih greget sih kalau gue berarti kalau ada Daniel Wenas sih kemarin ya. Apalagi dia juga adalah salah satu top scorer untuk pemain lokal musim lalu juga. Jadi, Coach, salah satu pemain yang paling menyenangkan untuk gue di season ini dari Bali United adalah Jericho. Saya pikir dia memiliki banyak kembang dalam sejaman game terakhir. Sejaman, bisa kamu bercakap sedikit tentang apa yang kamu suka tentang Jericho game ini sejaman? Ya, kayak semua, karena kita berarti pertama kali ini pemain bersama-sama. Pertama kali saya, baru-baru tim, ya? Jadi, kita harus mencoba untuk mencoba sedikit. I tried to use their skills to put in the team effort so as you see I use Yeriko to play in position two and that's what I think it's his position here in my field and first he struggled a little bit but after that he realized what he need to do and and then he he's supposed to step up he was even in the general he was our important player so I'm glad that he understand he step up and then you know then he he take the responsibility he have to take over so that's what I like you know that he tried to play his best he was leading the team when we need so that's that's the good thing right and coach how was your experience though coaching in the IBL for your first in your first year well it's okay I mean I'm living in Hong Kong for six years so I mean this part of Asia I know so it was not very difficult to adjust for me so I know I mean I know the style I know everything and good experience no I think you know I repeat million times I repeat again Indonesian basketball this year very important this year for because you know coach Raiko is long time here big project Indonesia is fighting to be eighth on the Asian Cup yes so they can play on the Asian Cup yes so they can play on the World Cup yes so they can play on the World Cup this year first time World Cup in the history without any host because three countries organized and then I know that you know good potential here in Indonesia very disciplined players very intelligent players hardworking so you know I'm happy it's because you know every coach he wants to go on the practice and work and then to see what he's working and then then you know you also the player help to the coach to get better so I'm happy and then the IBL through the games and of course IBL have a lot of things they need to improve if they want to get the league much better but I'm happy to be here that's what I think yes coach I know you went to Hong Kong before and basketball is growing in Hong Kong especially with the Hong Kong Eastern in the ABL I see all the fans always packed the stadium and my question is what attracted you to come to Indonesia and coach here first the Valley United you know Valley United like a club football and basketball you don't you cannot realize that how big is Valley United I can compare with any European club you know that you can come in Bali and then you can see I don't you know so the the and then I always say to the the players before we play the match and before the season I said hey we Valley United jersey is very heavy because they are champions in football and then we have so many fans and that's automatic means you know in the basketball family of Valley United so why actually I can't care because of the Valley United okay you know and that's that's you know that's automatic very big club I can compare with so many European clubs okay thank you coach so now we're gonna move back to Mas Koming Mas Koming tahun ini jelas tahun pertama untuk Bali United dan kita tahu ada masa pandemi juga ini tim baru pertama kalinya bergabung bareng apa ya challenge-nya untuk bisa menemukan kemistri itu di awal-awal saat tim ini baru bergabung wah challenge-nya banyak banget sebenernya tapi iya gitu namanya tim baru terus anak-anaknya juga baru semua kan istilahnya istilahnya tapi untungnya kita beberapa yang senior-senior udah pernah main bareng jadi udah 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 dapet chemistry masing-masing jadi ntar tinggal gabungin aja dan yang yang bener-bener membantu di chemistry sih karena kita komunikasi terus ya jadi kita ngobrol kita ngobrol dan enaknya kita di Bali ya kita nggak istilahnya apa ya nggak kayak di tim Jakarta kita terisolasi dari Jakarta jadi kita hidup dengan kita sendiri aja di sini jadi kalau inget-inget zaman dulu sama itu kita di mes jadi setiap kelar latihan ngumpul-ngumpul bareng satu tim jalan bareng jadi bener-bener yang kayak keluarga aja kita jadi nggak nggak kepikiran yang lain kita mikirin diri kita sendiri aja kayak gitu gimana kita istilahnya gimana kasarnya itu gimana kita hidup kedepannya gimana season ini jalan buat kita dengan banyaknya apa cobaan pandemi lah terus ada yang cedera lah cedera sebenernya nggak cuma Daniel Wenas jadi satu persatu jatuh bangun sampai itu juga sempet itu juga sempet cedera terus saya juga sempet cedera tapi itu kita saling menguatkan aja sesama kita terus didukung juga dengan manajemen yang bagus dengan owner bos pelatihnya juga ya semestri itu nggak langsung dapet bahkan kita berangkat ke Bogor juga kita belum belum kompak kayak gitu jadi satu persatu kita dapet semestri dari game by game sebenernya oke mas Komeng ini kan kalau di belakang salah satu lidernya ya di Bali United paling senior kan ya paling tua ya enggak lah paling muda aja sih kalau mengambil peran sebagai lidernya itu itu apa ya susahnya gimana itu untuk ngatur anak-anak muda ini yang mungkin mainnya masih kadang-kadang suka gerasak-gerusuk gitu itu kalau di lapangan suka ngasih taunya harus gimana tuh mas sebenernya bukan leader sih jadi saya nggak suka disebut leader jadi karena karena kalau Rocky bilang ngatur-ngatur nyuruh-nyuruh nggak juga sih karena tanya aja itu Nyosep jarang banget sih gue nyuruh-nyuruh kayak gitu tapi yang penting ya lakuin sama-sama aja jadi kalau mau ngapain ya kita lakuin sama-sama kayak gitu sih jadi enaknya di Bali United ini anak-anaknya pada oke ayo gitu ayo kayak gini ayo kayak gitu ayo kayak gitu jadi ajak barangan ke toilet juga mau ke toilet semua enaknya kayak gitu sih bukan sebenarnya bukan nyuruh-nyuruh bukan ngatur-ngatur tapi ngajak sih ngajak ya maksudnya ngasih saran juga kan misalnya anak-anak muda masih suka mainnya kayak terlalu buru-buru gitu kalau gue lihat dari kayak beberapa game misalnya beberapa game terakhir itu kadang-kadang juga turnover-nya suka kadang-kadang gara-gara terlalu mungkin pengen make a quick decision gitu gitu ya kita susahnya karena di Bali kita nggak pernah scrimade sih kita semarin juga bukan sama tim yang proper jadi kelihatan banget tuh di game pertama Alan Bema Perkasa itu kaget jadi bener-bener kaget anak-anak kaget dan event sampai game terakhir pun kadang kita beda-beda kan gamenya sedikitnya kayak dulu jadi kalau kayak game-game terakhir kita ketemu hangtua SM itu kan pertemuan pertama jadi yaudah jadi semua tuh kelihatan di game kayak game Bema Perkasa game pertama kita kacau balo game kedua kita tenang kita bisa take the win sama kayak Lofrey juga kayak gitu event lawan Pelita Jaya game pertama kita kacau game kedua kita lebih tenang jadi susahnya kalau ketemu tim pertama itu kecuali kalau mungkin kita ada tiga game jadi ketemu tiga kali atau ketemu empat kali itu mungkin beda-beda ya pasti kalau game pertama gitu kadang-kadang masih kayak ngefil-ngefil gitu kali ya iya makanya oke sekarang kita balik ke Itun Itun di Bali emang suka jalan-jalan kemana sih kata Mas Kofing wih kalau jalan-jalan udah pasti ini sih pasti barengan sama tim soalnya kan disana single kan jadi kalau pergi iya bener-bener maksudnya disana kan sendiri gak bohong keluarga jadi kalau keluar kalau keluar pasti bareng tim termasuk Mas Kofing tuh kalau keluar bareng kita karena kan Mas Kofing tadinya belum keluarnya belum kesana semua kan masih proses lah sedangkan yang lain junior-junior ya tinggal di dom bareng-bareng ya keluarnya pasti bareng-bareng ya pantai lah paling sering lah pantai ya tapi kok emang Itun Itun itu kan pindah ke kota baru ya apakah butuh adaptasi atau mungkin udah biasa ya gitu emang udah nyatu sama teammates-nya juga ya pasti adaptasi sih soalnya kalau dibilang jarak lebih jauh kalau untuk keluarga ya tapi kalau hitungan perjalanan gak jauh juga karena kalau perjalanan misalnya dulunya kan di Bandung, Bandung, Jakarta ya bilang 2 jam kalau pesawat kan gak nyampe 2 jam malah kok ke Bali gitu kan kalau adaptasi untuk itunya tapi kalau untuk teammate ya itu yang Mas Kofing bilang tadi kalau anak-anak kan memang lebih gampang ini ya berbaur juga soalnya mudah ngikutnya gak banyak yang intinya ini sih pemain-pemain Bali United gak cuma mikirin individual ya masing-masing tapi semuanya tuh mikirnya tim jadi apapun itu hal apapun kita lebih gampang sih koneknya karena mikirannya buat tim apa-apa ya oh bareng-bareng lah gitu adaptasinya dia lebih gampang karena kebantu sama temen-temannya sih oh ya mantep juga sih memang kalau ada temen-temen yang saling mendukung gitu enak banget ya gue pengen tau deh lu gimana nih perasaannya ataupun juga pengalamannya ini dilatih sama pelatih eh udah pernah sama Coach Gibi ya nah gue hampir lupa itu gue inget barusan tapi kalau menurut Itun sendiri ini kan udah 2 tahun beruntun ya 2 tahun beruntun dilatih sama pelatih asing ya kalau Itun tuh ngerasain apa sih di game-nya Itun itu kalau dilatih sama pelatih asing? ya mungkin lebih banyak kalau pelatih asing itu kan bawa budaya dia dari luar ya yang mungkin di Indonesia bisa dibilang gak terlalu detail untuk hal-hal itu misalnya kalau ambil contohnya ya untuk disiplin mungkin dia lebih disiplin gitu jadi kalau untuk Usalek ya setiap latih beda-beda jadi setiap positifnya yang kita ambil jadi ya kalau untuk Usalek juga untuk motivasi pemainnya bagus gitu dia untuk melihat potensi dari pemainnya dia buat strategi misalnya kalau kita kan punya Lutfi misalnya contohnya punya shooter yang bagus jadi dia buat pattern yang untuk ngelolosin Lutfi gitu-gitu sih oke siap Desmet jadi bagaimana tahun ruki kamu? apa yang kamu pikirkan tentang tahun ruki kamu? apa yang kamu gembira kamu nominasi untuk Ruki tahun? ya i'm grateful for that i mean it was really unexpected causa When I joined the team I was, you know, really unsure didn't know where I would fit on the team but it turns up yet everything went pretty well so I'm happy about that Saya tidak tahu kamu akan pergi ke Pro, karena saya hanya melihat kamu satu tahun mungkin di UPH, dan tiba-tiba kamu kembali di Liga Profesional League. Berapa susah itu berubah dari Liga Mahasiswa ke IBL? Sejujurnya, yang paling susah itu adalah untuk adaptasi ke physicality dari Liga Profesional League, karena obviously, profesional, players di Liga Profesional League, mereka berat lebih besar, lebih cepat. So, ya, mainly that, just the physicality of the league, dan mungkin ke speed dari Liga Perseman yang lebih cepat juga. And apa about seeing all your teammates, though? Upe had teammates playing against them in a professional level. How was that experience? I think that was probably a highlight of the whole thing, was just seeing all my friends, all my, yeah, all the guys that I normally see every day. and now I get to see them, and they're all on, you know, playing professionally, everyone living and, you know, pursuing their dream playing professionally. Everyone's just having fun. It was a lot of fun. I'm just so happy to see everybody, too, playing in a professional league. And coach, who is the best shooter on your team? Is it you? Oh, you don't know yet who's the best shooter on my team? Oh, my goodness. I heard you are a good shooter. Well, you know who is my best shooter, huh? Lutvi and, I mean, now what can I say? Lutvi, you know, everybody played hard on him, and then even that one, you know, he used that, you know, he used his skill, you know? Of course, Lutvi, you know. Because I know, I know you have some skills, too. I know you used to play, right? You used to play professionally as well? Yeah, yeah. I'm left hand, he's right hand. I know. Who's going to win, though, in a three-point contest? You or Lutvi? Oh, I don't know. I didn't practice long time, eh? We will try, we will try, don't worry. Oh, yeah, yeah, we need to do that. Okay, karena kita lagi, we're going to go back to Philmon. Philmon, I would like to know, what is your plan, especially now you have the academy, the basketball academy for Bali United? Gue pengen tau dong, plan lo ke depannya untuk bisa membesarkan basket di Bali lagi tuh akan seperti apa? Ya, jadi, dari dulu, salah satu visi kita adalah untuk membawa bangga ya, ke nama Bali. Karena kan Bali sebenarnya namanya ternyata ada history di level profesional Indonesia. Gue juga baru belajar tuh pas pertama kali masuk. Dulu katanya banyaklah pemain yang jago, pemain timnas yang berasal dari Bali, ya kan? Terus, dua, tiga bulan into this project, kita lihat, waduh, ternyata banyak bener nih raw talent di Bali yang sebenarnya harus digarap, ya kan? Jadi, kita sekarang excited untuk bikin struktur di mana kita ada tim senior, tim profesional kita, itu yang paling tinggi, yang main di IBL. Terus, kita akan bikin dua lapisan di bawah, tim junior sama tim U15. Jadi, sekarang kita lagi adain seleksi untuk level U15 sama juga untuk tim junior kita. just to get them practice, you know, have them play the right way, understand the different systems in basketball, cari game time for them. Ujung-ujungnya, hopefully, mereka bisa naik ke level-level tim senior, tim profesional. karena kita lihat potensinya sih banyak, sangat besar lah kalau di Bali ya, bisa dikatakan. Terus, fans Bali banyak juga. Kayak kita pas bukain yang U15, saya kira mungkin 50 pemain yang bakal show up, tapi yang sign-up hampir 200. Itu yang untuk U15 aja. Kita langsung panik tuh, waduh, ini kita harus ada protokol kesehatan, gimana nih masa pandu? 200 anak ya kan, jadi malah harus dua minggu kita seleksinya. Terus U18, lebih banyak lagi yang sign-up. Jadi, I'm excited sih. We want to build the right foundation, just to make sure Bali kids get a chance, supaya anak-anak jago Bali, nggak usah keluar Bali lagi untuk main profesional ya kan, kita aja yang ambil semuanya. Terus, ya semoga kedepannya bisa succeed lah in our vision. Sezena berikutnya, targetnya adalah championship. Kita selama-selama. Hanya selama-selama. Jadi, yang paling penting itu masuk playoff dulu, tapi kalau coach dan mas Koming dan lain-lain bilang, yuk bisa juara, ya gue ikut aja. Apakah ada plan untuk mungkin memperkuat squadnya dengan pemain-pemain baru this upcoming season? For us, all options are on the table. Kita lagi dalam masa planning dan evaluasi untuk ke depannya. Kita kan juga masih baru di Liga, jadi I know there are some regulations, kayak kalau ranking berapa, cuma boleh transfer budgetnya berapa gitu, terus itu belum diperjelaskan dari sisi IBL, karena season-nya juga belum over. Tapi, kalau kamu tanya, ada plan mereka, ya ada. Tapi belum bisa dibahas lah secara tersebut. Masih rahasia lah ya. Apalagi season-nya sebenarnya juga belum selesai ya, Mas. Iya, bener-bener. Kita harus nonton playoff dulu untuk lihat pemain-pemainnya ya, kan? Iya. Mas Koming kemarin aja dong. Lagi sibuk banget ya, dia kayak lagi ngobrol sama istrinya ya. Mas Koming, kemarin tuh tiba-tiba bisa balik lagi ke IBL, lu gara-gara apa ya? Maksudnya balik gimana? Kan tiba-tiba, comeback tuh. Kayak kita belum tahu sampai sekarang, alesannya tiba-tiba Mas Koming mau balik lagi, main profesional tuh, apa alesan utamanya? Sebenarnya, bukan balik ke IBL-nya sih, tapi balik ke Balinya. Inti dari semuanya itu, balik ke Bali. Jadi, awalnya gue pensiun dulu di PJ juga, karena alasan ngomong ke PADL, gue pengen balik ke Bali. Dan ini dapet pulang ke Bali, dan dapet main basket di Bali, yaitu bonus. Dan tambah lagi, ketemu Boss Hilmon, terus Alex, emang satu pemikiran, jadi silahnya one-page pikiran kita itu, jadi oke lanjut. Jadi gue main lagi. Mas Koming ini paling jago, emangnya kalau ngomong di interview ya. Bagus banget jawabannya. Gue suka banget jawabannya. Ini season depan, kira-kira kalau menurut Itun, dari tim Bali United ini, kira-kira bagian mana nih, dari permainan Bali United, yang harus diimprove, bila kalian ini ingin masuk ke IBL playoff, musim datang? Bagian mana? Ya banyak sih masih PR-nya. Kalau dibilang bagian mana, soalnya ya itu tadi, karena kita juga baru beberapa bulan latihan, yang pastinya ya, personal masing-masing. Kalau aku sih pribadinya, aku pribadi harus nambah apa. Misalnya, ya yang kurang apa, shooting kah, dribble kah, fisik kah gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain ya, untuk nambah pemain segala macem, mungkin keputusannya lebih kelatih ya, lebih tahu sama manajemen. Tapi kalau dari sisi kayak, misalkan kayak dari defense, ataupun juga kedewasaan pemain, kira-kira, kalau menurut itu, ada bagian dari itu nggak yang harus diimprove juga, untuk musim datang? Apa ya? Banyak soalnya. Banyak ya? jadi yang bingung ya. Banyak banget. Soalnya kalau nggak ada yang ditambahin, kalau udah bagus, ya kita udah pasti lolos sih kemarin. Iya sih. Sebenarnya itu cuma kurang berapa menit doang kok. Mungkin cuma tiga menit terakhir mungkin kayaknya itu. Tiga menit terakhir bisa lebih solid, kemarin sih kayak lolos. Oh sih sebenarnya sih. Apa alas. Belum rejeki kayaknya. Benar, belum rejeki. Biar disuruh belajar lagi. Kalau menurut Rocky sendiri yang kurang nggak? Waduh. Jangan gitu dong. Ntar gue kebuka itu. Sebenarnya kalau menurut gue maet ya. Kalau gue jujur aja nih, kalau gue jujur aja ini kan seru-seruan ya. Gue jujur aja kemayan, sebenarnya kurang tenang aja sih terakhir sih. Ada beberapa turnover yang menurut gue nggak harusnya turnover sih. Itu sayang banget sih. Karena kalau boleh ditahan aja. Sebentar lagi gitu. Menurut gue kalau lebih tenang dioper-oper. Kasih boleh ke Mas Koming aja sebenarnya sih. Di post gitu loh. Oper boleh ke post Mas Koming. biar dia yang buat decision mau opernya kemana. Itu biasanya lebih oke tuh. Mas Koming tuh visinya wah gila deh. Pokoknya mulai offence. Mulai offence dengan Mas Koming. Dan biarkan dia melakukan magi. Oke kalau gitu. Itu aja sih untuk kita ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you so much everyone for taking your time today and talking to me. I really appreciate it. And Coach, good luck. I know you're working with the young players now. Hopefully you will find a lot of good players. Long process we will see. I mean I'm happy what I see for now. But Bali kids they want to play basketball. Want to practice. So we will see. Yeah hopefully we will find a lot of good players in Bali. Philmon. Thank you so much for your time. Thank you so much for setting this up to for me. Thank you juga Rocky. For getting everybody together. And Mas Koming jangan cepet-cepet pensiun. Main dulu. Main dulu tiga tahun lagi mungkin. Kita masih enjoy banget. Kita masih enjoy banget ngeliatin Mas Koming main. Asis-asisnya lah pokoknya. Mas Tila. Gue kaget loh. Dia bloknya banyak loh main ini. Ternyata masih bisa lompat juga. Itun dan Joe. Thank you juga ya. For joining today. Sama-sama ko. Thank you. Thank you so much for your time. And everybody. Thank you for watching today's video. Hopefully you guys enjoy the interview. And we'll see you guys on the next video. Peace out. We'll see you guys on the next video.